Halo ayah dan bunda dirumah, berjumpa lagi dengan Kak Ria di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Hari ini kita akan bermain lagi nih, kita akan bermain bersama, di depan Kak Ria sudah ada beberapa benda, sudah ada beberapa item. Tujuan permainan hari ini adalah kita ingin mengenalkan nama-nama hewan serta bagian tubuhnya. Jadi di sini ayah dan bunda bisa siapkan berbagai macam hewan, atau kalau misalkan ayah dan bunda ingin mengenalkan hewan tertentu saja, misalkan dua hewan, itu juga tidak masalah ya. Kalau di sini karya menggunakan lima hewan yang berbeda, kemudian siapkan wadah isi terigu. Boleh juga kalau misalkan ayah dan bunda ingin menggunakan sekop seperti ini, atau kalau misalkan ingin langsung menggunakan tangan, mengaduk-ngaduknya menggunakan tangan, itu juga tidak masalah. Jadi selain tadi kita ingin mengenalkan nama hewan, kita juga bisa melatih mabarak halus anak bermain menggunakan tangannya. Selanjutnya di sini karya punya wadah isi air, lalu gayung. Jadi nanti kita akan memandikan hewan tersebut. Jadi yang pertama adalah silakan ayah dan bunda ambil beberapa hewannya, atau semua hewannya boleh langsung diambil, lalu kita langsung celupkan ke dalam tepung terigunya. Kemudian kita sembunyikan. Kita sembunyikan supaya nanti anak-anak akan mencari hewan tersebut. Jadi itu akan melatih motorik halus. Dan juga kalau misalkan hewannya tertutup, itu kita juga bisa menggunakan strategi pendengaran terlebih dahulu. Jadi kita bahasakan terlebih dahulu nama hewannya, baru kita tunjukkan ke si hewannya. Oke, kita sembunyikan dulu. Kalau di sini karya menggunakan sekop ya. Kalau adik-adik di rumah menggunakan tangan itu juga lebih baik. Untuk melatih motorik halusnya. Oke, di sini hewannya sudah tertutup. Sekarang, kalau misalkan kita ingin menggunakan strategi pendengaran terlebih dahulu, ayah dan bunda bisa lakukan seperti ini. Kayak pura-pura ngintip dulu ya. Bunda, ya. Bunda, atau di sini Kak Ria membahasakannya. Wah, Kak Ria melihat burung. Cuit-cuit. Ada burung. Baru tunjukkan. Tuh, burung. Wah, setelah itu ayah dan bunda bisa bahasakan anggota tubuh si hewan tersebut. Misalkan, wah lihat. Burungnya ada sayap. Burung punya kaki. Dua kaki. Lalu ada paru. Nah, bisa seperti itu. Atau kalau misalkan memang ingin fokus di kata hewannya pun, itu juga tidak masalah ya. Ket burung. Lalu, setelah itu boleh kalau misalkan kita memberikan kesempatan ke anak untuk bermain dengan hewan tersebut dan juga dengan terigunya ya. Entah dia kita kotor-kotorin bersama. Ih, kotor. Seperti ini. Kotor. Nurung kotor. Turung kotor. Kaki kotor. Kalau misalkan ayah dan bunda sudah selesai mengenalkan nama hewannya, kemudian nama anggota tubuhnya, selanjutnya bisa juga membahasakan atau memberikan bahasa dengan kotor. Kaki kotor, kepala kotor, kepala kotor, kemudian ada sayap kotor, dan sebagainya. Kalau misalkan sudah kotor, boleh kita mandikan bersama burung tersebut. Wah, burung mau mandi. Boleh pakai BBM. Burung mau mandi. Biur-biur. Kita masukkan ke dalam moda. Jadi, berikan kesempatan anak untuk bermain gitu ya, ayah dan bunda. Jadi, biarkan anak untuk mengeksplore, untuk memandikan burung, untuk melatih motorik halusnya. Jadi, tidak perlu ayah dan bunda ikut, selalu ikut serta, atau ayah dan bunda, malah ayah dan bunda gitu ya, yang memegang itu. Tidak selalu seperti itu. Jadi, kita berikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplore si mainannya. Boleh juga menggunakan gayung. Burung mandi. Biur-biur. Setelah ini, kalau misalkan ayah dan bunda ingin dilap juga, tidak masalah ya. Atau kalau misalkan mau basah juga, nanti dikeringkan sendiri, itu juga tidak masalah. Oke, ulangi lagi. Langkah dari yang tadi ya, awal kita mencari hewan. Terus juga kita mandikan. Terus nanti ayah dan bunda keringkan. Atau dibiarkan juga, itu juga tidak masalah. Oke, sekian ide aktivitas hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Daaah! Terima kasih. Daaah! Daaah! Terima kasih.